Intro Marknya isu yang akhir-akhir ini beredar di media sosial seperti Facebook, Instagram, Whatsapp, dan Twitter tentang adanya kasus penculikan anak di wilayah Provinsi Jambi, khususnya di Kabupaten Morjambi, sehingga menimbulkan keresahan dan ketakutan di tengah masyarakat. Menanggapi masalah tersebut, Kapolda Jambi Irjen Polmuklis menghimbau kepada masyarakat Provinsi Jambi, khususnya masyarakat Kabupaten Morjambi, agar tidak perlu takut dan resah. Karena pihak kepolisian memastikan bahwa berita yang beredar di media sosial tentang penculikan anak tersebut adalah berita bohong atau hoax, dan hanya merupakan upaya pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menciptakan keresahan di tengah masyarakat. Kapolda Jambi juga memastikan pihaknya telah melakukan pengecekan ke lapangan, dan bahkan pelaku penyebar berita hoax tersebut juga sudah ada yang diamankan oleh Direkturat Cyber Polri. Kapolda menghimbau kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi umumnya, dan masyarakat Kabupaten Morjambi khususnya, agar tidak mudah percaya dan terpengaruh dengan berita-berita yang tidak jelas asal-usulnya. Bagi masyarakat agar tetaplah bekerja sebagaimana biasanya, tetaplah beraktifitas seperti biasa dan tidak perlu khawatir. Media, itu sudah kita cek, itu tidak benar. Itu pelakunya sudah ditangkap oleh Direkturat Saimil, Mbak Sirembori, sudah dilakukan penangkapan dari pelakunya. Ini adalah upaya-upaya untuk menciptakan keresahan di tengah masyarakat. Jadi saya imbau masyarakat Morjambi dan Provinsi Jambi khususnya tidak terpengaruh oleh berita-berita hoax seperti ini. Tetap berlaku bekerja sebagaimana biasanya, sehingga masyarakat kita bisa beraktifitas seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. tidak perlu merotak keluarga ini. Dari Jambi, Jekri Santoso, Triberata TV, Salam Triberata.